Halo selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam Apa kabar sahabat semua ketahuan? Pada video kali ini kita akan membahas tentang kota Baghdad Baghdad adalah ibu kota Irak yang berada di provinsi Baghdad Baghdad adalah kota terbesar kedua di timur tengah setelah Cairo Terletak pada sungai Tigris pada 33 derajat lintang utara dan 44 derajat timur Kota ini dulunya pernah menjadi pusat pemerintahan kekalifahan Abasyia Serta menjadi pusat masak keemasan Islam di Asia Barat Dayak Kota Baghdad didirikan di tepi barat Tigris di suatu waktu antara tahun 762 dan 767 Oleh kekalifahan Abasyia yang dipimpin oleh kalifah Al-Mansur Kota ini kemungkinan dibangun oleh buka sebuah perkampungan Persia Kota ini menggantikan Ctesipon, ibu kota kekaisaran Persia dan Damascus Sebagai ibu kota sebuah kekaisaran muslim yang mencangkup wilayah dari Afrika Utara hingga Persia Asal mula namanya tidak diketahui pasti Ada yang percaya ia berasal dari bahasa Persia untuk pemberian tuan Sementara yang lainnya yakin bahwa ia berasal dari sebuah kalimat dan bahasa Aramaik yang berarti kandang domba Sebuah dinding yang melingkar di bangunan ini di sekeliling kota ini sehingga Baghdad dikira sebagai kota bulat Dikelilingi oleh tiga tembok benteng, kota ini terbagi jadi empat bagian yang sama Dengan empat jalan utama dari Istana Khalifah ke arah Masjid Agung dan terus menyebar ke seluruh Irak Meliputi kira-kira dua mil pada tepi timur antara gerbang Alun-Alun Al-Mu'azam di utara dan Alun-Alun Asorki di selatan Pada zaman modern pun, kota kuno Baghdad masih bisa dikenali dalam istilah Abasyah dari akhir abad ke-12 atau ke-13 Dalam besar-basar penuh tembaga dan emas, letak di masjid dan pemandian umum yang dibangun empat abad kekuasaan kerajaan otonom Bentuk melingkar Baghdad tentu saja merupakan bukti bahwa ia mencontoh daripada kota-kota Persia seperti Firozobat di Persia Malah kini diketahui bahwa kedua desainer yang disewa Al-Manshur sudah merencanakan kota tersebut adalah Naubak, mantan Zoro Stardian Persia dan Mashallah, seorang bekas Yahudi dari Khorasan, Iran Dalam jangka waktu satu generasi sejak didirikan Baghdad telah menjadi pusat pendidikan dan perdagangan Beberapa sumber memperkirakan ia hanya memiliki lebih dari sejuta penduduk Meski yang lainnya menyatakan bahwa angka sebenarnya bisa jadi hanya sebagian dari jumlah tersebut Sebagian besar penduduknya berasal dari seluruh Iran terutama dari Khorasan Banyak dari kisah-kisah dalam seribu satu malam berlokasi di Baghdad pada periode ini yang disebut Madinat Asalam Terima kasih telah menonton!